Gembong OPM Terkepung, dua jenderal pimpinan operasi kilat pasukan rahasia Prabowo, kuasai dua wilayah KKB. Gembong OPM di kawasan Intan Jaya dan Paniyai Terkepung, pasukan elit TNI yang dikabarkan pernah dikirim penhan Prabowo secara rahasia bergerak cepat menutup setiap ruang gerab para pelaku. Panglima Komando, Gabungan Wilayah, Pertahanan 3 Legend TNI Richard Tampu Bolon, 6 Mei 2024 mengatakan, Langkah pertama menguasai berkas di Hameo dan meresak OPM keluar dari garis pengamanan masyarakat sipil. Menurut dia, situasi distrik Hameo mencekam pada 30 April sebab OPM melakukan aksi brutal, menembak berkas Polsek dan suatu remaja meninggal bernama Alexander. Lalu menyerang secara sebuah radis, membakar SD Impress, membakar rumah masyarakat di Hameo, bahkan Hameo yang mereka jadikan basis pertahanan itu tidak dibumi hanguskan karena terdesak TNI. Mendapatkan informasi ini, Richard memerintahkan Panglima Komando Operasi Habema Brigadir Jenderal TNI Luki Avianto melakukan operasi. Menurutnya, pasukan berangkat dengan helikopter dan tiba di lokasi. Lewat operasi 20 menit, pasukan Habema di-backup Damai Kartin. Polresh Hameo dan Koramil Hameo membuat KKB mundur. Menurut Richard, Habema Satgas Damai Kartin 2024 terus menyisir Intan Caya dan Panyai. Operasi itu dilakukan setelah OPM membuat onar selama 3 hari berturut-turut sejak 30 April 2024 hingga 2 Mei 2024. Selain itu, pasukan juga mengevakuasi jenazah Almarhum Alexander Parapak, gerban penembakan OPM di kampung Ponggapa, Distrik Hameo. Kabupaten Intan Caya, evakuasi ini sukses meski mendapat tambahan dari OPM Sabtu 4 Mei 2024. Khususnya Habema, pasukan rahasia yang dikirim Enhan Prabowo ini terus mendesak OPM hingga terpojok. Namun, judul bicara tentara OPM, Sebi Sambom kirim tantangan. Dalam suratnya, Sebi sudah tahu rencana TNI Polri kerahkan 4 pasukan di Intan Caya, Papua, tak mempengaruhi niat untuk terus menawan. Tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena peninsip kami adalah self-defense membela diri. Sebi mengaku tak takut dikepung pasukan sebab OPM tak sendiri menghadap pasukan TNI Polri. KKB mendapat dukungan dari masyarakat internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!